Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video sentui Yang sifatnya adalah informasi tentang perubahan yang terjadi pada XMAC 250 Atau lebih tepatnya itu adalah New XMAC tahun 2023 Yang sudah hadir dan muncul di akhir tahun 2022 ini Itu perubahannya apa saja daripada XMAC yang lama Yang kali ini juga khusus yang Mas Bejo jelaskan Itu tidak bisa Mas Bejo persandingkan ya Mohon maaf ya Tapi ini adalah cukup bisa menjelaskan Karena video dari XMAC yang lama Yang warna grey, doff, yang violetnya Biru itu masih ada Jadi ini sebenarnya diambil dari dua waktu yang berbeda Tapi bisa diperbandingkan lah ibaratnya Karena apa? Karena di tempat yang sama Yaitu di sentral yang mahal patung kali wat Terus jember Perubahan-perubahannya itu apa saja Karena secara terlihat itu memang kayaknya tidak begitu signifikan ya Tapi ternyata setelah diamati secara detail itu benar-benar signifikan Dan khusus yang warna grey, yang abu-abu, yang doff ini Itu perubahannya itu benar-benar ketara Kita mulai dari depan dulu Kalau untuk XMAC 250 ini memang benar-benar besar ya pastinya Kalau untuk yang lama itu bodinya lebih besar Jadi kalau untuk yang di depan itu perubahannya Itu selain pada tampangnya yang lebih besar Kalau dulu itu Lampunya itu besar ya Lampunya besar Kayak semacam bison lah ibaratnya Kayak semacam bison dengan lampu sinnya itu di bawahnya ya Atau ada terletak di bawah Dengan di visornya atau di bagian wind sealnya itu Tidak ada Apa namanya itu Sepion Oh kok sepion, sorry apa Selampu sin Jadi lampu sinnya itu di bawah Dan lampunya itu bentuknya kayak membulat besar gitu ya Sedangkan kalau untuk yang terbaru Perubahannya itu lebih ramping dari segi bodi pertama Terus kedua, lampunya itu agak lebih tegas ya Kalau duluan agak menggembung-mengembung Sekarang lebih tegas Dan untuk lampu sinnya itu pindah di dekatnya visor atau wind sealnya di atas Itu kalau kita lihat dari kepalanya ya Untuk warnanya sendiri Kalau untuk yang baru Ini di atasnya lampu atau di tengahnya itu warnanya warna hitam selaras sama sepak bornya Jadi kalau yang lama itu grey semua atau abu-abu semua Terus di sepak bornya baru warnanya itu warna hitam Sepak bornya juga tak pikir itu berbeda ya Atau berubah lah ya Daripada yang lama Jadi kalau untuk sepak bornya itu Agak besar untuk yang lama Dengan tulisannya itu ABS ya ABS Terus kalau untuk yang baru Itu spak bornya itu Agak lebih simple Lebih simple, lebih kencil Dan tulisan ABS-nya dihilangkan Karena memang sudah Pasti ABS gitu loh ya Karena satu tipe saja kan Untuk X-Mac Tulisannya diganti menggunakan Yamaha Untuk violet-nya tak pikir Gak tahu ini beda apa mirip Apa sama Cuman kalau Mas Bejo lihat itu sama ya Persis ya Cuman warnanya itu warna hitam Kalau yang dulu kan warnanya warna biru Kombinasinya itu antara grey dan biru untuk yang lama Sedangkan kalau untuk yang baru itu warnanya warna hitam Itu kalau kita lihat dari depan-depannya seperti itu Jadi secara look-nya Tampangnya itu lebih tegas Lebih garisnya itu ada X-Mac-nya itu kelihatan Di lampunya Terus lebih ramping Dan kalau menurut Yamaha pribadi itu lebih bagus Yang baru Nah itu kalau kita lihat dari depannya Terus kita ke sampingnya ya Atau kita lihat dari samping-samping perubahannya Ini yang benar-benar signifikan Jadi benar-benar apa ya Benar-benar berubah total ibaratnya Nah kalau yang lama itu Kita tarik ya dari depan ke belakang Itu bodi depannya itu terlihat besar ya Dimensinya terlihat besar Terus habis itu Pada deck di samping-sampingnya itu juga memanjang ya Memanjang ke belakang Berarti cuma dua garis laibatnya di deck Di sampingnya warna hitam itu Sedangkan di belakangnya itu warna grey-nya Ada tulisannya X-Mac-nya itu untuk yang lama Jadi kelihatan gimana ya Kelihatan besar lah ibaratnya Enggak ada goresan-goresan otot yang ada di bagian tengahnya Lebih gemuk lah ibaratnya seperti itu Sedangkan kalau yang baru itu Wah keren banget ya Kalian bisa lihat sendiri lah ibaratnya Jadi terkesan lebih kecil dan lebih ramping ya Karena terbuat menjadi tiga semacam bagian ya Yaitu kalau kita lihat dari tarik dari depan ke belakang ya Itu bodi depannya lebih kecil Seolah-olah lebih kecil Terus di deck sampingnya itu warna cream ya Cream-cream apa ya Kayak N-Mac gitu lah ya Cream terus ada warna hitam-hitamnya juga Jadi model anunya itu agak terputus dan berotot di tengah Karena bisa membayangkan dan bisa melihat dari video inilah ya Dan di bagian bodinya itu lebih simple Lebih simple, lebih kecil dan lebih tajam Jadi lebih gimana ya Lebih berotot ya Lebih berotot Lebih berisi lah ibaratnya Daripada di samping-sampingnya Kalau kita lihat Lebih berotot, lebih isi dan lebih Apa? Lebih ramping ya Karena kalau kita lihat joknya Kalau Mas Bejo kemarin lihat joknya itu Kalau diperbandingkan dengan X-Mac yang lama itu Lebih rampingan yang baru Sepertinya sih seperti itu Kalau kita lihat dari samping-sampingnya Itu memang ya seperti itu Terus selanjutnya yang bikin berubahnya itu Bener-bener berubah Yaitu dari kokpitnya Atau dari fab berkendaranya Ini gak tahu lebih Lebih besar atau lebih apa untuk yang lama Tapi kalau Mas Bejo lihat itu tak pikir sama Reading apanya itu Setirnya, kokpitnya dan lain sebagainya itu tak pikir sama ya Karena memang sensasinya saja yang lebih kecilan yang baru Karena apa? Karena kalau untuk yang lama Itu untuk speedometernya kan analog ya Analog ada semacam kayak mobil itu Ada dua seperti yang ada di layar Sedangkan kalau untuk yang baru itu Menggunakan full digital Ada GPS Garminnya juga untuk peta Untuk touring-touring ya Karena memang mungkin diperuntukkan untuk touring Dan lebih keren lah Kalau untuk perubahan dari Kokpitnya Dari sepedo Dari setirnya Dari apapun lah Yang ada di saat fab berkendaranya Dari apapun yang kita lihat itu memang lebih bagus Yang baru Perubahannya seperti itu Ya harusnya memang seperti itu sih Perubahan itu harus lebih keren Itu menurut Mas Bejo pribadi loh ya Terus habis itu Dari segi belakangnya Atau dari segi ekornya Ini yang bikin Berubah juga gitu ya Karena memang Bodi dari X-Mac itu memang gambot banget dari dulu ya Jadi kalau untuk yang lama itu Lampunya itu Gambot banget Gambot besar semok lah hebatnya Jadi bodinya memanjang Ada tulisannya X-Mac Lampunya itu juga besar-besar ya Seolah-olah itu besar-besar Dan bukan seolah-olah juga sih Memang Memang besar-besar Untuk lampu belakang yang lama Sedangkan kalau untuk yang baru Ruh keren banget Itu lebih kecil Lebih tegas Lebih simpel Lebih ramping Dan lebih tajam Seolah-olah seperti itu Jadi perbedaannya bisa kalian Perhatikan lah Di antara Yang lama dan yang baru Yang sudah Mas Bejo jelaskan di video Untuk kaki-kakinya Untuk bannya Ukurannya Dan untuk shocknya dan mesin Dan yang lain sebagainya Itu tak pikir itu sama Dan mirip ya Jadi Dari hampir Perubahan yang sangat banyak Yang Mas Bejo jelaskan itu Dari hampir semuanya itu Tidak ada yang sama Dari mesin mungkin Atau dari shocknya Atau dari ukuran bandan dan sebagainya Atau kalau Mas Bejo salah Kalian bisa koreksi Karena Mas Bejo belum nyoba juga Suatu saat pengen nyoba Pengen beli sih Kalau ada rejekiin sawah Nah terus Kalau dari segi harga ya Kita yang terakhir ya Dari segi harganya Itu kenaikannya Kalau di Jember itu Naiknya cuma 3 juta Atau Ya 3 sampai 4 lah ya Kalau dulu kan Sekitar 6, 2, 6, 3 Yang Baru ini Atau yang X-Max terbaru ini Naiknya itu Menjadi sekitar 6, 7, 6, 8 Jadi Naiknya Tidak begitu banyak Dengan perubahan yang sangat-sangat Signifikan Dan sangat-sangat Efisien ya Kalau menurut Mas Bejo Kalian bisa hubungi nomornya Mas Rijal Di sentral Yamaha Patung Kaliwati Jember Atau kalau kurang jelas Ada nomornya Yang ada di deskripsi Video di bawah Bagaimana pendapat kalian Dengan perubahannya Suka yang lama Atau suka yang baru Khususan Teruntuk yang warna grey ini Kalau Mas Bejo Suka yang baru Pastinya Pengen Doakan ya Teman-teman Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di Ibu Jok Channel Maturnuun Terima kasih